Kabupaten Pati adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah Kabupaten ini memiliki sejarah dan karakteristik yang menarik Salah satunya adalah Dusun Singget di desa Jatisari, Kecamatan Jakenan yang punya kisah misterius Dusun Singget berjarak sekitar 19,7 km dari pusat Kabupaten Pati Sebuah dusun di Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, kini telah dihapus dari administrasi desa Jatisari Pasalnya dusun itu sudah kehilangan semua penduduknya sejak puluhan tahun silam Bukan hanya penduduk, kini juga nyaris tidak ditemukan sebuah bangunan pun di lokasi bekas dusun Singget itu Kini di lokasi tersebut hanya bisa ditemukan area pesawahan dan pemohonan Namun di sela-sela pepohonan tersebut terdapat deretan makam dan sebuah pendopo Kondisi makam dan pendopo itu masih cukup terawat Ada beberapa batu nisan di pemakaman itu Tiga di antaranya terlihat cukup bagus dan lebih istimewa dibanding nisan-nisan lain Berdasarkan nama yang tertulis, makam yang berada di tengah adalah makam Seh Serifuddin Lalu sebelah barat Seh Masirun atau Mbah Sayyidun Dan sebelah timur Nyai Raden Ayu Heret Juminten Sedangkan di pendopo yang ada di dekat makam Terdapat gambar silsilah mengenai tokoh-tokoh yang dimakamkan di tempat tersebut Dari gambar tersebut dijelaskan bahwa Nyai Raden Ayu Heret Juminten Merupakan putri dari pangeran di Ponegoro Hal itu juga dibenarkan oleh tokoh masyarakat setempat Bapak Iman Safi'i Dia mengatakan Heru Minten memang merupakan putri dari pahlawan tersebut Yang saya tahu Seh Masihun merupakan keturunan dari Seh Jangkung Menikah dengan putri di Ponegoro Raden Ayu Heret Juminten Kata Bapak Safi'i Menurut Pak Safi'i R.A. Heret Juminten tinggal di dusun tersebut Setelah menikah dengan Seh Masirun Setelah wafat keduanya juga dimakamkan di dusun itu Makam pasangan tersebut mengapit makam Seh Sarifuddin Atau yang juga dikenal dengan sebutan Seh Jangkung Seorang ulama terkenal di daerah Pati dan sekitar Gunung Muria Hingga kini masih banyak orang yang berjarah di makam tersebut Lantaran sudah tidak ada dusun lagi Warga desa Jatisari akhirnya membangun pendopo itu Untuk digunakan istirahat para peciara Saat ini makam dan pendopo itu menjadi satu-satunya lahan di bekas dusun singget Yang saat ini sudah hilang itu Pada awalnya dusun singget juga dihuni penduduk seperti dusun-dusun lain Di desa itu ada 10 keluarga yang menghuninya Namun sejak puluhan tahun lalu penduduk di dusun itu habis Penyebab pasti habisnya penduduk juga masih misteri Saat itu hanya tinggal dua keluarga yang tersisa Yang pada akhirnya memilih pergi meninggalkan dusun itu Kemungkinan penyakit Akhirnya warga yang masih hidup terus pindah Cerita sejarah dusun singget baru menjadi umum diketahui sejak tahun 2020 Melalui penelusuran sejarah wali dan penduduk desa singget Yang dilakukan oleh Kiyai Holil Anwar dari desa Karangjati Pengasuh pondok pesantren Riyadis Salihin Penelusuran ini mengukapkan bahwa Dusun singget memiliki kisah-kisah spiritual dan sejarah yang menarik Termasuk kaitannya dengan tokoh-tokoh seperti Seh Masirun dan Herju Minton Seiring berjalannya waktu Cerita mistis tentang dusun singget mulai merdu Sekarang makam wali-wali di dusun singget sering dikunjungi oleh orang-orang untuk berjerah Kalau kamu mau berjerah ke sini ada beberapa aturan yang harus diikuti Ada larangan untuk memakai baju warna hijau dan biru Juga dilarang masuk ke aira makam 30 menit sebelum waktu mahrib Dan tentu saja sikap sopan dan ucapan selamat saat berjerah itu penting Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!